Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu bandar bertemu lagi dengan channel new master ayam ya nah new master ayam di kesempatan kali ini mau ngasih tips cara merawat ayam yang labung ya biar cepat selesai cepat tuntas dan bulur rapi yang pastinya mengkilat dan kuat ya nah itu pasti jadi impian semua ini ya impian semua sobat botoh nih ya ayam yang labung cepat kelar bulurnya rapi dan yang pasti kuat gimana caranya apa aja perawatannya dan yang pasti pakannya apa nah disini saya mau membagikan pakan dan vitamin yang cocok buat ayam yang labung ini sebenarnya rahasia tapi mau bagikan ke sobat botoh nusantara semua ya biar ini ya kalau ilmu kan kalau diberikan kan malah tambah bukan malah berkurang ya nah ini ya tapi sebelum saya menonton video sobat botoh yang belum subscribe atau yang belum bergabung silahkan subscribe ya biar sobat botoh semua bisa mengikuti video-video terbaru dan ini channel new master ayam dan ya pastinya dapat ilmu gratis ya nah langsung aja gak usah apa-apa sih ya ini perawatannya dulunya ini perawatannya dulu yang pasti perawatannya ini ya kalau di tempat jumlah serayam kita bok atau kita kandang kayak ini ya nah kayak ini ini kalau malam saya bok biasanya tapi kalau siang saya kasih di kandang bulit kayak ini nah kandang bulit tujuannya apa biar ayam gak gerak gak banyak gerak ya biar gak banyak gerak dan yang pasti nutrisinya ini ya langsung terserap ke bulu-bulunya kayak ini nah kayak bulu-bulu kayak ini yang pasti jemur tetap kalau mandi seminggu sekali ya saya mandi bles loh ya sama ini ya sama apa bulu-bulunya saya mandikan semua bles nih itu seminggu sekali ya nah itu untuk perawatannya cukup mudah cuma di bok sama kurungan bles kayak ini ya nah kalau sobat-sobat semua enggak ini repot gak bisa mindah kesini-kesana kemari mending di bok aja gak apa-apa nah untuk perawatannya cuma di bok jemur tipis-tipis aja kalau kenal sini lama tahri pagi aja ya itu fungsinya buat menyerap vitamin D agar bulu-bulunya itu kuat dan mengkilat ya nah itu perawatan cukup mudahan nah ini untuk perawatannya lagi contoh pakannya ini juga penting nih pakannya 80% menyumbah 80% ini ya apa ya istilahnya mendukung nih yang 80% ini pengaruh dari pakan agar cepat selesai ya nah untuk pakannya apa aja nih pakannya cukup mudah ya banyak sekali ditemukan di tempat kita ini pakannya saya kasihin nih ya ini nasi sama pur 511 ya udah saya ini ya udah saya rendam pakai air pur 511 nya nah pur sama ini aja ya cuma sama nasi nasi hangat kenapa saya kasih pur sama nasi hangat aja gak saya kasih yang lain kayak jagung kayak beras merah nah itu nih ya saya gak kasih tuh karena kalau kita kasih jagung kalau kita kasih beras merah itu biasanya bulunya gampang patah atau keras lah bulunya kalau udah tumbuh tapi kalau kita kasih pur sama nasi ini bulunya bisa kuat dan ini ya yang pasti tambah lebat dan rapi karena di pur 511 nya udah lengkap kandungannya dari protein dan lainnya udah lengkap nah cuma ini aja nih ya dicampur kayak ini nih purnya bisa di rendam pakai air dulu bisa langsung dikasih campur nasi ini gak bisa ya terserah bebas nah untuk makannya porsi makannya los ya kalau saya kasih pagi sama sore aja udah cukup nah untuk pakannya ini ada satu lagi nih untuk vitamin nih ini juga perlu nih vitaminnya kayak ini nih nah ini nih vitamin yang saya sebut yang rehasian ya minyak ikan ya itu minyak ikan nih ini fungsi minyak ikan ini buat mengkilapkan bulu ya karena vitamin-vitamin di minyak ikan itu sangat bagus buat mengkilapkan bulu dan memperkuat bulu ya nah ini minyak ikan ya untuk pemberian minyak ikan nih untuk pemberian minyak ikan saya kasih seminggu dua kali aja ya terserah mau kasih pagi, sore, siang terserah yang pasti cukup dua kali aja seminggu gak usah banyak-banyak karena kalau sesuatu yang berlebihan itu juga gak baik ya buat tubuh ya apalagi buat ayam tuh ya ini dua seminggu dua kali udah cukup buat memengkilapkan bulu ya dan memperkuat ini bulunya gak gampang-gampang patah nah minyak ikan ya ini untuk merek minyak ikan terserah semuanya bagus yang penting minyak ikan ya jangan yang lain selain minyak ikannya ada lagi nih vitamin yang bagus dan cocok buat ayam kita agar pertumbuhan bulut sangat cepat nah ini vitaminnya apa nih vitaminnya sangat murah dan mudah didapat ya nah untuk vitaminnya apa nah vitaminnya kayak ini nih ya nih sobat potoh pasti udah hafal nih vitaminnya nah ini B komplek vitamin B komplek dari IP ya ini murah nih cuma 8000 isinya 50 butir atau berapa ini gak tau nih banyak sekali ini isinya nah ini vitamin B fungsinya apa sama fungsinya kayak minyak ikan tapi ini lebih spesifik lagi dia buat mempercepat pertumbuhan bulu dan memperkuat bulu juga sebenarnya tapi yang pasti ini buat dihatan tubuh sangat bagusnya selain buat bulu buat dihatan tubuh juga bagus vitamin D ini ya memperkuat otot-ototnya ya vitamin B kok vitamin D vitamin B ya ini vitamin B IP ya lebih komplek ya ini sama pembeliannya seminggu dua kali kita selang-seling jamainnya ikan juga boleh bareng punya ikan juga boleh ya untuk vitamin B kompleknya nah sebenarnya cuma itu aja ya yang pasti pakainya jangan lupa pur 511 campur nasi hangat dan vitaminnya cukup punya ikan sama vitamin B komplek udah gak ada yang lain dan ini ya dan yang pasti untuk perawatannya bisa dibok dan jangan diumbar karena diumbar itu ini ya lama selesainya itu kalau sebat botol pengen buat pacak ya boleh gak apa-apa tapi lama tapi yang paling cepat dibok sama dikurung kurung mati itu aja untuk mandi jemur yang pasti jemur tipis-tipis aja ya untuk mandi seminggu sepali aja buat ngilangin ini ya kutu-kutu ya yang menempel atau bulu-bulu susah rontok itu bisa dimandikan akhirnya itu aja ya semoga bermanfaat buat sobat botol nusantara semua ya gak usah panjang lebar intinya kayak yang tadi ya saya sebutkan tadi gak usah ribet kalau kita beli rayam ya gak usah pakai vitamin Dain yang mahal dan pakan-pakan yang mahal yang murah pun bisa ya dan hasilnya pun maksimal sekian terima kasih semoga bermanfaat buat sobat botol nusantara semua biar ada klik saran sobat botol bisa tulis di kolom komentar atau WA saya ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu bandar